selamat menikmati sejak bulan Maret hingga saat ini memasuki akhir Mei belum bisa diperkirakan secara pasti kapan pagebluk atau lazim disebut pandemi COVID-19 ini akan berakhir nah di Kabupaten Jember sendiri update data pasien dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 terus mengalami peningkatan semakin hari angka pasien terus merangkak naik, itu artinya pandemi virus mematikan ini tak bisa dianggap enteng, untuk membahasnya telah bersama saya disini dan DIM 0824 Jember Letkol Infantri Laude Muhammad Nurdin yang akan mengulas seperti apa peran aktif TNI dalam hal ini Kodim 0824 Jember dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Jember tapi sebelum itu mari kita simak ulasan informasi berikut ini perhatian rendahnya kesadaran warga dalam menggunakan masker cara yang satu ini boleh menjadi pilihan mencegat pengendara motor digiring masuk ke dalam markas tentara tapi jangan kaget mereka diberi hadiah masker dan takjil gelaran ini dilakukan Senin 12 Mei 2020 lalu bertempat di jalan PB Sudirman tepat di depan markas komando Kodim 0824 Jember seluruh pengendara roda 2 yang kedapatan tidak mengenakan masker dicegat dan digiring masuk ke markas tentara kaget? sudah pasti kuy tapi mereka mendapat hadiah takjil puasa namun syaratnya wajib bersedia untuk menggunakan masker aksi kepedulian anggota Kodim 0824 Jember ini untuk tujuan edukasi bagi warga menyusul rendahnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan masker cara ini cukup efektif sehingga warga selalu ingat bahwa masker salah satu syarat wajib untuk menghindari ancaman virus corona atau COVID-19 tim liputan News FTV Jember melaporkan selamat siang Bapak selamat siang Mbak iya tanpa berjabat tangan kita ya Pak ya fiscal distancing iya bagaimana kabarnya Pak Alhamdulillah baik Mbak seperti yang sudah saya sampaikan tadi depan bahwasannya pandemi COVID-19 ini benar-benar serius dan memang membutuhkan penanganan yang benar-benar tepat nah sejauh ini bagaimana peran TNI dalam hal ini Kodim 0824 Jember dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Jember Pak baik jadi untuk penanganan COVID-19 di wilayah Jember diutamakan adalah sinergitas jadi sinergitas semua unsur-unsur yang ada yang harus kita maksimalkan baik itu dari jajaran TNI Polri serta Pemkap Jember dalam hal ini adalah gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Jember sehingga hal ini sangat diperlukan untuk kita bersama-sama dalam bagaimana mempercepat putusnya mata rantai COVID-19 di Jember Memang ini diupayakan semua kita untuk bekerjasama untuk memberantas mata rantai COVID-19 ini ya Pak ya Jadi memang diutamakan adalah kebersamaan kita bersatu bersama melawan COVID-19 di Jember karena dengan kebersamaan ini maka kita akan menumbuhkan kesadaran dari seluruh lapisan masyarakat bahwasannya apa yang terjadi saat ini merupakan suatu bencana dan kondisi darurat dengan wabah penyakit yang ada COVID-19 ini maka kita harus dibutuhkan rasa untuk saling mendukung saling menjaga dan bagaimana untuk mempercepat putusnya mata rantai COVID-19 ini di Jember Ya salah satu untuk memutus mata rantai COVID-19 ini adalah fiscal distancing mungkin ya Pak tapi sepertinya tidak semua warga menerapkan hal itu seperti yang baru-baru ini viral di media sosial bahwasannya di salah satu pertukuan di Jember ramai dikunjungi warga untuk berbelanja mungkin pendapat Bapak seperti apa? Jadi memang disini kesadaran masyarakat sangat-sangat dibutuhkan kebutuhan kita dalam kehidupan sehari-hari sangat penting akan tetapi bagaimana caranya agar kita mau menjaga diri sendiri dan mau menjaga sesamanya yaitu dengan tidak mendatangi tempat keramaian salah satunya adalah tempat dimana adanya pertokohan ataupun mal dan sebagainya hal ini yang diharapkan adalah bagaimana kita untuk memenuhi kebutuhan kita hari-hari tetapi tetap menjaga faktor keamanan untuk diri kita sendiri serta diri orang lain dengan itu dibutuhkan adalah kesadaran kita bersama agar bagaimana kita mau berbuat untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain karena kita hidup bersama dibutuhkan adalah rasa memiliki rasa kebersamaan dan diharapkan adalah kita jangan sampai justru diri kita malah menyebabkan kita mengalami ataupun mendapatkan efek daripada COVID-19 itu sendiri untuk itu dibutuhkan kesadaran dari kita sendiri tapi bagaimana Pak keadaannya memang sekarang ini berbarengan dengan perayaan hari raya mendekati ya dan juga adanya pandemi COVID-19 bagaimana pesan Bapak untuk warga yang mungkin mereka memang memanfaatkan momen ini untuk berbelanja Pak jadi warga harus bisa berlaku sebagai subjek mereka subjek adalah orang-orang yang memang harus berupaya untuk menjaga dirinya untuk bagaimana mau bersama-sama dalam hal kita untuk saling menjaga saling melindungi demi putusnya mata rantai COVID-19 kebutuhan yang ada dalam diri kita dalam kehidupan secara-hari pasti wajar akan tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita mau bekerjasama dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Jember ini sehingga angka pasien tidak terus naik bisa kita harapkan ini turun dengan bantuan dari seluruh lapisan masyarakat karena dengan sebagai subjek maka masyarakat berperan penting dengan apa-apa yang harus dilakukan dalam lingkungannya sebelum kita ke segmen selanjutnya ada beberapa pemikiran wadah bahwasannya COVID-19 ini hanya menakut-nakuti saja buktinya tidak seperti di Wuhan, China ada orang yang jatuh tiba-tiba kejang-kejang kemudian dia meninggal bagaimana tanggapan Bapak tapi jangan dijawab dulu Pak kita akan kembali setelah tayangan berikut ini selamat menikmati